Halo murid-murid, perkenalkan nama Ibu Chris Pia. Nah, pada hari ini Ibu Pia akan membawakan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Disimak ya. Semangat! Oke murid-murid, Ibu guru ini bertanya, apa itu visual? Nah, visual artinya sesuatu yang dapat kita lihat dengan indera penglihat kita atau mata kita. Seperti yang kalian lihat di gambar, ada sepasang mata yang sedang melihat. Nah, jadi visual artinya sesuatu yang dapat kita lihat dengan indera penglihat kita. Sudah mengerti ya apa itu visual? Lalu, apa itu teks visual? Ya, tepat sekali. Ya, teks visual adalah sebuah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, media tersebut contohnya seperti gambar-gambar. Jadi, murid-murid sekalian sudah mengerti ya apa itu teks visual? Jadi, murid-murid, setelah kita membahas tentang apa itu visual dan apa itu teks visual, sekarang, Ibu guru ingin murid-murid sekalian buka buku cetak halaman 9. Nah, pada buku cetak halaman 9, kalian bisa melihat sebuah gambar, ya, di mana ada beberapa anak kecil, ya, sedang membersihkan jalan. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, ya, dari gambar ini, anak-anak kecil ini memiliki cara pakaian yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, serta rambut yang berbeda-beda. Nah, gambar ini menggambarkan bahwasannya anak-anak ini berasal dari, anak-anak ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setelah kalian mengamati gambar dengan seksama, kalian bisa mencatat beberapa hal, seperti topik, lalu kejadian atau peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, apa itu topik? Topik itu artinya inti utama atau inti dari sebuah cerita yang hendak disampaikan kepada si pembaca. Nah, setelah kamu mencatat hal-hal seperti topik, kejadian atau peristiwa, serta peristiwa apa saja yang bisa mendukung alasanmu, kamu bisa menemukan gagasan pokoknya. Ya, gagasan pokoknya yang biasanya disebut dengan pokok pikiran. Nah, gagasan pokok dari gambar ini apa? Gagasan pokoknya adalah beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk mempersihkan jalan. Setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, kamu juga dapat merangkai gagasan lain yang mendukung gagasan pokokmu. Nah, gagasan lain tersebut disebut gagasan pendukung. Perhatikan contoh berikut ya. Beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk mempersihkan jalan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja dengan sukacita. Perbedaan suku, agama, atau warna kulit tak jadi masalah bagi mereka. Mereka tetap saling membantu satu sama lain. Nah, inilah gagasan pendukung. Gagasan yang menjelaskan gagasan utamanya atau gagasan pokok. Mengerti, murid-murid? Nah, nanti di slide berikutnya, buk guru akan memberikan sebuah contoh lagi tentang gagasan teks visual. Disimak ya. Coba amatilah gambar berikut. Nah, murid-murid, di dalam gambar kalian bisa melihat beberapa anak kecil sedang bermain permainan tradisional. Nah, jika kalian lihat cara mereka berbusana, cara mereka berpakaian, aksesoris yang mereka kenakan seperti penutup kepala ataupun warna kulit mereka, kita bisa lihat bahwasannya anak-anak ini berasal dari daerah yang berbeda. Nah, dari gambar ini, buk guru sudah menentukan sebuah gagasan pokok. Beberapa anak dari berbagai suku bangsa sedang bermain permainan tradisional. Nah, murid-murid sekalian, jika dilihat dengan seksama, raut wajah anak-anak ini terlihat sangat bahagia, meskipun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, di sini, buk guru juga sudah menentukan gagasan pendukungnya. Yuk kita lihat. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bermain dengan gembira. Perbedaan suku, adat istiadat, atau warna kulit bukan dari tangan untuk bertemam. Mereka tetap bermain bersama dengan penuh sukacita. Nah, murid-murid sekalian, Jadi, di dalam sebuah gambar ini, kita sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu kita tuangkan menjadi suatu tulisan singkat. Menjadi sebuah tulisan singkat. Nah, murid-murid, buk guru berharap dengan contoh gambar seperti ini ke depannya, Murid-murid, ya, sudah lebih mahir menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu gambar. Oke, murid-murid, setelah kita membahas tentang gagasan teks visual, Sekarang, buk guru akan membahas tentang Mind Map. Mind yang artinya pikiran, map yang artinya peta, jika digabungkan menjadi peta pikiran. Sistem Mind Map ini dikembukakan oleh Anthony Peter Buzan yang merupakan seorang penulis atau konsultasi pendidikan yang berasal dari negara Inggris. Nah, jadi apa kegunaan Mind Map ini? Kegunaan Mind Map ini, ya, digunakan untuk merangkum seluruh informasi yang kita dapat dari suatu bacaan. Nah, jadi apa itu informasi? Informasi itu merupakan kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, dengan Mind Map ini, kita bisa lebih mudah mengusun informasi yang kita dapat. Nah, jadi Mind Map ini biasanya berbentuk seperti cabang-cabang pohon, ya, berbentuk seperti cabang-cabang pohon. Nah, dengan Mind Map ini, otomatis kita lebih bisa mengerti dan lebih memahami informasi yang kita dapat dari suatu bacaan. Oke, murid-murid, inilah contoh peta pikiran atau yang lebih dikenal dengan istilah Mind Map. Di sini, buk guru sudah menampilkan sebuah bacaan singkat dengan judul Suku Palembang. Dalam bacaan ini, terdapat banyak sekali informasi penting, ya, tentang Suku Palembang. Nah, dari informasi-informasi ini, kita rangkum, lalu kita bentuk peta pikirannya seperti bentuk pada contoh gambar ini. Nah, contohnya Provinsi, Sumatera Selatan, Rumah Adat, Rumah Limas, Tari Adat, Tari Tanggai, Senjata Tradisional yang digunakan, Tongkat Trisula, Pakaian Adat, namanya Aisan Gede Songket. Lalu, bahasa adat yang digunakan, yaitu bahasa Palembang, yang kemudian juga dibagi menjadi dua, yaitu baso-pelembang sari, baso-pelembang alut. Lalu, ada juga makanan tradisionalnya, yaitu tempeh. Dan yang terakhir, ada suku adat, yaitu Wong Kito. Nah, jadi informasi-informasi yang ada di peta pikiran ini merupakan hasil rangkuman dari bacaan suku Palembang ini. Jadi, murid-murid, sudah mengerti ya bagaimana cara membuat peta pikiran dari suatu bacaan? Oke, murid-murid, sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Bu Guru berharap dengan adanya video pembelajaran ini, kalian sudah lebih mahir dan sudah lebih bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu gambar, serta juga dapat membuat peta pikiran dari suatu bacaan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.